Intro Assalamualaikum Wr. Wb Pak Ridwan Kamil yang saya hormati Gubernur Jawa Barat Saya mohon maaf Kalau menghubungi Bapak Melalui Instagram Karena saya gak tau menghubungi Bapak Lewat mana Karena saya gak punya nomor telepon ajudan Bapak Dan saya juga gak punya ajudan Atau protokoler ataupun Aspri untuk bisa menghubungi ajudan Bapak Senang banget Alhamdulillah akhirnya Bapak Ridwan Kamil Berkenan gitu Untuk merespon Tentang pengunduran diri saya ini Terakhir kita ketemu Waktu di Bandung Barat Pak Karena saya tidak punya Pengawalan polisi Tapi yang penting saya meluncur ke Bandung secepat-cepatnya Saya mau baca di berita online juga Pak Gubernur Sedang mengirim tim ke Indramayu Saya khawatir Kalau misalnya di kantor Sampai di kantor Mungkin gak ada orang Pak Karena kantor saya juga kan tutup Pak Tidak ada aspri Tidak ada tukang ketik Tidak ada yang jaga Gak ada ajudan protokoler Jadi saya khawatirkan suratnya mungkin kesana Saya hanya gak tau Dan kalau Bapak ke rumah dinas saya di Indramayu Ada orang disana Pak Tapi keluarga saya Semenjak saya mundurkan diri Tidak berkenan Saya ada di rumah dinas Karena khawatir Namanya keluarga Pak Khawatir sama Mungkin keselamatan saya Barangkali ada waktu-waktu-waktu Mungkin tidak bertanggung jawab Karena rumah dinas Wakil Bupati Indramayu Juga tidak ada satpol PP-nya Pak Kalau mau cari harta Mau cari kekayaan Cari kenyamannya Ya pura-pura bego aja Terus menjabat Bisa dilihat dari Harta laporan kekayaan Pejabat negara LHKPN Saya karena pejabat Maka harta saya harus dilaporkan Itu terlihat kok Jadi dari Sebelum saya Jadi Wakil Bupati Harta saya sekian miliar 12 miliar something lah Setelah menjabat Malah berkurang Seperti yang sudah mungkin beredar Di media dan lain-lain Surat pengunduran diri saya itu Alasannya karena Memang tidak mampu Mengemban amanah Saya Secara pribadi Secara pribadi Pernah berjanji Lewat mulut saya Menyatakan visi-misi Kalau visi-misinya Itu visi-misi pasangan calon Jadi waktu Waktu 2020 itu kan Saya berpasangan dengan Bupati ya Calon Bupati Nina Luki Pasangan calon Nina Luki Itu punya program 99 program Banyak banget programnya Pada saat itu Terlalu optimis Terlalu optimis Ini programnya Sehingga Ketika kita kampanye Kan kita berjanji Akan ini Akan itu Akan ini Berdasarkan visi-misi pasangan calon Waktu itu Nah setelah terpilih Dilantik Ternyata itu Tidak tercapai Jauh panggang Dari api Jauh sekali dari Yang pernah dijanjikan Walaupun perjanjian itu Adalah visi-misi adalah Bupati dan wakil Bupati Pada saat itu Bukan pribadi Tapi secara pribadi Mulut saya kan pernah Mengatakan kepada manusia Yang mendengarkan Sehingga Saya merasa bahwa Durhakalah saya Kalau saya Tidak menepati janji Kalau tidak menepati janji Maka kita harus datang Minta maaf Minta maaf Dan mengundurkan diri Jangan diterusin Keputusan untuk mundur ini Sudah bulat Sebenarnya sudah Dari setahun yang lalu lah Saya Begini Kalau kerjanya Kalau visi-visinya Terpenuhi dengan bagus Saya nih Memang Kebenaran nih Saya bangun semua nih Saya Tunaikan semua janji Mungkin saya akan Ngambil uang itu Gak apa-apa Saya rasa bahwa Ini uang banyak Tapi memang saya Kerjanya benar Tapi ketika saya Kayanya Gak bisa berbuat apa-apa Lalu saya mendapatkan Fasilitas itu Saya gak mau Makanya saya tidak ambil Dari tahun lalu Gitu Saya dilantik itu 2021 Februari Sekarang Februari juga 2023 Berarti dua tahun Keputusan untuk mundur ini Sudah bulat Sebenarnya sudah Dari Setahun yang lalu lah Saya ini Pemimpin yang Ya yang Gagal Gitu loh Tapi saya Saya Optimis Artinya Kita tidak boleh putus asa Saya gak putus asa Saya akan mencoba Memperbaiki diri Yang penting Ngakui kesalahan dulu Saya akui kesalahan Saya minta maaf Saya akan Insya Allah Saya akan berusaha Untuk memperbaiki diri saya Untuk menjadi yang lebih baik lagi Dan kesempatan itu Saya akan coba Dalam bentuk apapun Mau jadi kepala desa Atau jadi Artis Mau jadi apa Yang penting Saya mencoba Untuk sesuai dengan Komitmen yang saya katakan Kalau komitmen jadi pemain sinetron Maka harus datang Shooting Karena sudah dikontrak Untuk itu Terima kasih telah menonton Terima kasih.